Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini Yaitu 10 kode penolakan dari cowok Jadi kamu yang lagi coba dekat dengan seorang cowok Ternyata cowok yang kamu suka ini Gak suka sama kamu Tapi dia tidak ngomong langsung Sikapnya menunjukkan dia menolak kamu Ya mungkin dia jaga perasaanmu Artinya dia gak mau kamu sedih Dia gak mau kamu kecewa Jadi dia gak ngomong Dia gak suka sama kamu Tapi sikapnya Menunjukkan Dia gak suka sama kamu Nah saya berharap ini membantumu Untuk berhenti berharap lebih Untuk berhenti mengejar-ngejar dia Oke So berikut Kode penolakan dari cowok Yang pertama Dia lambat membalas chat dan telponmu Jadi setiap kali kamu ngechat dia Setiap kali kamu telpon dia Mesti lambat dia balas chatmu Lambat dia angkat telponmu Kamu chat pagi sampai sore dia gak balas chatmu Kamu telpon dari pagi sampai malam dia gak balas Tidak angkat telponmu Yang lebih Menyakitkan hati adalah Kamu chat Dia read Dia baca Tapi dia gak balas Kamu telpon masuk Teleponmu Tapi dia gak angkat Itu jelas teman-teman cewek Bahwa dia Gak ada hati ke kamu Itu yang pertama Yang kedua Ini juga yang paling Menyedihkan Kode penolakan dari cowok Dia Membalas chatmu Sekedarnya Saya ingat banget Ketika saya suka Seorang cewek Masa-masa kuliah Saya suka banget Sama itu cewek Tapi dia gak ngomong Kalau dia gak suka sama saya Tapi Cara dia Ngebalas chat itu yang Menyedihkan hati Jadi saya udah chat dia panjang lebar Dia cuman balas Oke Oh samakah Oke Saya tanya Apa kabar Gimana kabarnya Gimana pekerjaan Segala macam Dia cuman balas Oke Aduh Sakitnya disini Dan yang lebih parah lagi Waktu kita tanya Gimana keluarganya Gimana segala macam Dia balasnya apa Cuman tanda jempol Aduh Dari situ saya tau Bahwa ternyata Dia Gak ada hati Dan itu kodih Jadi teman-teman cewek Kalau kamu Dapati ini Dia sekedar Membalas chatmu Udahlah Berhenti Berharap Lebih Sama cowok itu Itu yang kedua Yang ketiga Si cowok tersebut Baik secara langsung Ataupun tidak Dia menyampaikan ke kamu Kriteria Kriteria Wanita Kesukaannya Kriteria wanita Yang dia inginkan Dan Faktanya Kamu Gak masuk Kriteria itu Contoh Ini contoh Minta maaf Jangan tersinggung Kriterinya Kriterinya dia Cewek yang tinggi Dan kamu Faktanya Gak tinggi Kriterinya dia Dia cerita Dia maunya Cewek yang putih Sementara Kamu gak putih Kan udah jelas Bahwa Dia nolak kamu Gitu loh Dia gak ada hati Sama kamu Jadi ngapain kamu Berharap lebih Kalau dia udah Nyampaikan kriterianya Dan kamu gak masuk Kamu bukan kriterianya Ngapain berharap lagi Itu yang ketiga Yang keempat Kode penolakan Dari cowok Adalah Secara Terang-terangan Secara terbuka Dia ngomong Sama kamu Dia bilang Sama kamu Dia sampaikan Dan dia Sedang dekat Dengan Cewek lain Betapa sedihnya Hatimu itu Kamu Menyukai Seorang cowok Dan cowok itu Nyampein ke kamu Bahwa dia lagi dekat Dengan cewek lain Artinya Dia tolak kamu Artinya Dia gak ada hati Ke kamu Artinya Hatinya Untuk orang lain Jadi Apalagi yang mau diharapkan Itu Kode yang Istilahnya gini Dia gak ngomong Nolak kamu Dia gak ngomong Gak suka sama kamu Tapi Perbuatannya Secara halus Atau belak-belakan Dia menolak Kamunya Jadi Itu yang Kempat Yang kelima Di depan kamu Dia Membicarakan Membangga-banggakan Bahkan Berkata Menyukai Wanita yang lain Di depan kamu Jadi dia cerita Ui cewek itu Aduh Dandannya Oke Cantik Aduh Aku Aduh Seneng banget Aku Bayangkan Cowok itu Sampaikan itu Di depan Kamu Artinya Dia gak ada hati Sama kamu Artinya Yang dia mau Seperti itu Bukan yang seperti Kamu Itu Kode penolakan Dari cowok Itu yang Kelima Yang Kenam Yang Jelas Jelas Ini Kamu Kamu Harus Terima Dia Tidak Tertarik Membicarakan Jadi Kalian Dekat Tapi Dia gak Mau Tahu Tentang Siapa Keluargamu Dia gak Mau Tahu Tentang Pekerjaanmu Dia gak Mau Tahu Tentang Mimpimu Dia gak Mau Tahu Tentang Hobimu Pokoknya Semua Tentangmu Dia gak Tertarik Membicarakan Dan dari situ Kamu bisa tahu Dia gak ada hati Ke kamu Karena Kalau orang Suka Sama Seseorang Maka Orang itu Akan Membicarakan Ya Banyak Hal Tentang Orang yang Dia sukai Tapi Kalau dia gak Tertarik Membicarakan Ya Udah Jelas lah Saya Kalau suka Seseorang Oh saya Bicarakan Dia Oh kayak Gini Kayak Gini Oh iya Karena saya Suka Sama dia Itu yang Kenam Yang ketujuh Kamu Bukanlah Prioritasnya Dia lebih Mengutamakan Games Hobinya Daripada Membalas Chatmu Daripada Ketemu Kamu Dia lebih Mengutamakan Pertemanannya Dia lebih Memilih Nongkrong Sama Teman-temannya Daripada Membalas Chat dan Teleponmu Dia lebih Memilih Nongkrong Sama Teman-temannya Daripada Keluar Barang Sama Kamu Jadi Dia lebih Memilih Itu Bahkan Dia lebih Memilih Pekerjaannya Daripada Kamu Artinya Kamu Bukanlah Prioritasnya Kamu Ngechat Kamu Telepon Kamu Minta Ketemu Dia Mengabaikan Dia utamakan Pekerjaan Dia utamakan Pertemanannya Dia utamakan Hobinya Dan lain-lain Kamu Bukan Prioritasnya Itu Yang Ketujuh Yang Kedelapan Dia Cuek Dia Nggak Peduli Sama Kamu Ini Kalau Ini Sudah Jelas Kamu Lagi Sakit Dia Nggak Peduli Kamu Lagi Ada Masalah Dia Nggak Peduli Sama Sekali Nggak Nanya Kabarmu Nggak Nggak Mengotkan Kamu Padahal Dia tahu Kamu Lagi Sakit Padahal Dia tahu Kamu Lagi Ada Masalah Padahal Dia tahu Keluargamu Lagi Ada Masalah Tapi Dia Nggak Mau Tanya Dan Nggak Mau Menguatkan Kamu Padahal Dia Tau Karena Dia Nggak Suka Sama Kamu Ya Parah Si Orang Dia Yang Kesembilan Dia Bersikap Misterius Kamu Nggak Tau Siapa Keluarganya Kamu Nggak Tau Apa Apa Kerjaannya Kamu Nggak Tau Apa Kegiatannya Sehari Semua Tentang Cok Itu Kamu Nggak Tau Kenapa Dia Lakukan Itu Karena Memang Dia Nggak Tertarik Sama Kamu Kalau Dia Betul-betul Tertarik Ya harusnya Dia terbuka Tentang Keluarganya Tentang Kehidupannya Itu Yang Kesembilan Yang Terakhir Dia Datang Dan Pergi Sesukanya Tiba-tiba Datang Tiba-tiba Pergi Tanpa Pemberitahuan Tanpa Pamit Pokoknya Sesukanya Dia Nggak Menganggap Dia Nggak Menghargai Baginya Kamu Nggak Penting Dan Itu Kode Penolakan Dari Cowok Dan Saya Berharap Ini Membantu Teman-teman Cewek Supaya Kamu Tegas Dalam Bersikap Dan Supaya Kamu Jangan Dirugikan Ini Yang Boleh Sebagikan Tetaplah Semangat Tetaplah Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you